Beteran Putra Onsu tak mau ambil pusing soal Sarwendah dihujat karena oplas. Bundaku emang cantik banget. Diketahui Sarwendah telah menjalani rangkaian operasi plastik wajah di Korea Selatan. Penampakan bentuk wajah Sarwendah usai jalani operasi plastik terlihat berubah. Operasi plastik itu dilakukan Sarwendah mengingat dirinya sebagai seorang selebritis yang tengah menjalin kerjasama dengan sebuah produk. Namun warganet justru mehujat ibu Beteran Peto tersebut di media sosial setelah melakukan operasi plastik wajah. Hujatan yang diterima Sarwendah itu ternyata sudah sampai ke telinga Beteran. Menurut Benteran, dirinya tidak terlalu mempermasalahkan hak warganet berkomentar. Sebaliknya, Putra Sarwendah itu justru memuji ibunya sebagai perempuan yang cantik. Tessi Srimulat Terusik dikaitkan dengan sosok T pengendali judul. Muncunya nama T yang ramai diduga menjadi sosok pengendali judi online membuat Tessi Srimulat Terusik. Menurut Tessi, awalnya ia santai saja saat fotonya beredar di grup-grup percakapan dan disebut dengan sosok T dan judul. Tadi kan sudah dibilangin, emang bener begitu kan foto saya beredar di mana-mana. Gak tahu itu candaan atau enggak. Tapi saya kira candaan grup, aku juga gak ngerti judul itu apa. Gak taunya judul itu judi online oh judi online. Waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi, ungkapnya. Namun, lama-lama Tessi Srimulat pun Terusik. Ia merasa kabar ini cukup mengganggu aktivitasnya. Jadi ya mohon gak ada lagi yang begitu-begitu dihapus semua foto saya. Tessi khawatir pekerjaannya di dunia hiburan dipengaruhi berita bohong ini. Meski begitu, Tessi mengaku enggan untuk melanjutkan permasalahan ini. Virus Arafik minta doa, ungkap kondisi Sonni Septian Usai jalani operasi. Virus Arafik menjelaskan kondisi terkini sang suami, Sonni Septian Usai menjalani operasi. Akibat mengalami penyempitan pembuluh darah di bagian otak dan leher. Virus Arafik menyebut Sonni Septian yang sudah berada di rumah sakit selama 13 hari itu masih dalam proses pemulihan. Sekarang keadaannya sedang pemulihan, ujar Virus. Menurut Virus Arafik saat ini sang suami masih merasakan sakit di tenggorokan. Dia masih ada rasa sakit di tenggorokan yang sakit banget. Gak tahu dari efek mana, katanya. Lagi dicari tahu juga karena dia menelan lagi sakit banget sudah tiga hari ini, imbuhnya. Meskipun demikian, menurut Virus Arafik kondisi sang suami lambat laun membaik setelah menjalani operasi. Tengku Dewi Putri melahirkan anak kedua saat proses cerai. Andrew Andika posting foto bayinya. Tengku Dewi Putri melahirkan anak keduanya, Rabu, 31 Juli 2024, pagi. Bintang Sinetron dan FTV ini melahirkan saat proses cerai dengan Andrew Andika. Kabar Tengku Dewi Putri melahirkan anak keduanya pun disampaikan sang suami, Andrew Andika, di akun Instagramnya. Andrew tampak mengunggah foto dirinya sedang menggendong anak keduanya itu dengan beragam pose. Keberadaan Andrew Andika di rumah sakit berbanding terbalik dengan pernyataan Tengku Dewi Putri, yang tidak mau ditemani sang suami saat melahirkan anak kedua. Dalam pertemuan dengan awak media pada 27 Mei 2024, Tengku Dewi Putri ingin sesegera mungkin bercerai dari Andrew Andika. Dikarenakan ia tak mau melahirkan dalam kondisi penuh tekanan akibat ulah sang suami. Tissa Biani dukung El Rumi dan Shifahadju pacaran. Tissa Biani merespons kabar kedekatan Shifahadju dan El Rumi. Sebagai calon adik Ipar El, Tissa memberikan dukungan penuh ketika kabar bahagia itu beredar. Dukung-dukung saja sih hubungan El dan Shifah, ungkap Tissa Biani. Selama itu bisa menjadi hal yang positif untuk mereka berdua, tambahnya. Sayangnya Tissa tak mau banyak berkomentar soal kabar hubungan Asmara El Rumi dan Shifahadju. Tapi aku enggak bisa bicara banyak, biar mereka aja yang ngomong, bebernya. Shifahadju dan El Rumi semakin sering jalan bersama. Bahkan keduanya sudah go public mengenai hubungan Asmara mereka. Belum lama ini keduanya terlihat hadir di gala premier film dokumenter Rossa. Selain itu dalam vlog Maya Estianti keduanya juga terlihat dekat. Ria Ricis bantah tudingan teku Rian yang sebut dirinya tak izinkan ketemu Moana di hari ultah. Aku udah panen bulian. Ria Ricis dan teku Rian kembali berseteru. Mereka saling melemparkan sindiran yang bikin netizen kaget. Hal itu bermula saat teku Rian tak bisa hadir di hari ultah putrinya, Moana. Tku Rian menyebut ia belum dikasih kesempatan untuk datang ke ultah sang anak. Ketemu Moana kemarin Kamis, kirain masih bisa bareng sampai Jumat pagi ternyata ya Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dijemput ia akhirnya ulang tahunnya engga bareng saya. Tutur teku Rian. Ya kita sama sana doainya buat anak saya dan ibunya. Ujar teku Rian. Tak terima dengan pernyataan Rian, Ricis langsung memberi bantahan. Adik Oki Setiana Dewi ini mengaku tak pernah melarang Rian bertemu Moana. Ricis mengatakan ia dan mantan suaminya sudah sepakat dengan pembagian jadwal bertemu Moana.